Ibu, Bapak, Saudara, serta anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Selamat pagi, jumpa lagi dalam acara Renungan Satu Hati, Sapaan Tuhan tiap pagi. Mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapak kami di surga, Puji syukur kepadamu untuk semua berkat anugerah yang kami terima setiap hari. Pagi ini kami boleh menyambut hari baru dan kami akan mendengarkan serta merenungkan sebagian dari firmanmu. Terangi hati dan pikiran kami dengan rohmu yang kudus agar kami bisa mengerti kehendakmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan kita masih dalam tema Menyambut Kristus dengan Aktif Berkarya. Dengan topik untuk hari ini, Kelahiran Yesus Kristus. Menurut Kesaksian Injil Lukas Pasal 2 Ayat 1 Sampai Dengan 14 Nanda Lisa, salah satu warga jemaat anak GKJ Codong Catur, akan membacakan ayat yang ke-11 sampai dengan ke-14. Silahkan, Nanda Lisa. Bacaan hari ini diambil dari Lukas 2 Ayat 11 Sampai 14 yang demikian. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu, sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah katanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Demikian firman Tuhan. Ibu bapak serta anak-anakku semuanya, hari ini Kamis 24 Desember dan esok pagi Jumat 25 Desember tahun 2020. Kita semua memperingati Natal, memperingati kelahiran Yesus Kristus. Kesaksian tentang kelahiran Yesus Kristus oleh Lukas diawali dengan kisah Kaisar Agustus yang memerintahkan untuk mengadakan sensus penduduk. Menghitung jumlah penduduk sewaktu Gerenius menjabat sebagai wali negeri di Syria. Untuk itulah, Yusuf bersama Maria pergi meninggalkan Nasaret di tanah Galileo, pulang ke Bethlehem, tanah Judea, negeri leluhurnya Daud. Kisah ini menunjukkan bagaimana keberadaan orang Yahudi saat itu sedang dijajah oleh Kekaisaran Romawi. Maka pantaslah kalau orang-orang Yahudi, termasuk Yusuf dan Maria, pada waktu itu disebut sebagai bangsa yang belum merdeka. Sehingga sebagai bangsa yang belum merdeka, tentu mereka membutuhkan Sang Kristus atau yang diurapi oleh Tuhan untuk memberikan kebebasan. Berikutnya, Lukas mengisahkan bahwa di tanah jajahan itu banyak gembala-gembala yang tinggal di Padang menjaga kawanan Dumba. Kehidupan gembala saat itu menggambarkan bagaimana keadaan orang-orang Yahudi yang hidupnya serba sederhana. Mereka menjalani hidup dengan segala keterbatasannya sebagai gembala. Terbatas dalam harta, terbatas dalam hak milik, terbatas dalam hal pemahaman, karena hari demi hari mereka jalani hanya bersama Dumba-Dumba milik Tuhan mereka. Jadi wajar, ketika para malaikat Tuhan menampakkan diri di tengah gelapnya malam, mereka sangat terkejut dan ketakutan. Tapi kemudian malaikat berkata, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Mendengar ini, para gembala bisa bernafasan tidak lagi merasa takut. Apalagi, lebih lanjut malaikat berkata, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ibu bapak saudara, serta anak-anakku yang terkasih, kesaksian lukas pada hari ini membuat kita memahami bahwa Yesus Kristus hadir di tengah masyarakat yang sedang menantikan pembebasan yang mungkin ditindas oleh bangsa lain atau bangsa asing. Yesus Kristus hadir di tengah masyarakat yang keadaan hidupnya serba terbatas. Bisa dibatasi oleh banyak hal karena merasa cemas, merasa khawatir, takut, lesu, kecewa, dan lain-lain. Tidak bisa dipungkiri bahwa sampai saat ini kita semua masih mempunyai rasa cemas, khawatir, takut, tidak nyaman dengan nadanya COVID-19 yang belum juga berakhir, membuat kita kurang bebas beraktifitas. Barangkali juga kita akan kecewa tidak bisa merasakan Natal seperti tahun-tahun yang lalu. Tidak bisa merayakan Natal seperti tahun-tahun yang sudah. Akan tetapi Tuhan Yesus datang di waktu yang sesuai dengan kebutuhan umat pilihannya untuk menyatakan kasih dan pertolongan yang sudah dijanjikan oleh Tuhan Allah melalui nubuatan para nabi. Oleh karena itu, mari kita bangkit menyambut berita sukacita ini seperti halnya para gembala yang segera cepat-cepat berangkat melihat apa yang diberitakan oleh malaikat Tuhan. Dengan senantiasa mengharap pertolongan Tuhan, mari kita bangkit dari segala keterbatasan kita. Usir dan atasi segala kecemasan, kekhawatiran, kelesuan, ketakutan dengan lebih bersemangat dalam melakukan tugas-tugas pekerjaan pelayanan yang menjadi tanggung jawab kita sehari-hari. Tentu dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang kini sudah bukan menjadikan hal yang asing lagi. Kita sambut kelahiran Yesus Kristus dengan bersama-sama menaikkan syukur kepada Tuhan Allah yang telah menyatakan kasihnya kepada dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan kami boleh menerima berita sukacita Juru Selamat kami Yesus Kristus. Kuatkan iman kami untuk senantiasa mengimani bahwa Tuhan Yesus adalah Juru Selamat kami yang telah membebaskan dari segala ketep batasan dan dosa-dosa kami. Ajar kami untuk selalu bersyukur dalam hidup kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita pagi hari ini. Selamat Natal. Selamat berkarya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.